Halo guys, selamat malam Assalamualaikum Di Taiwan sekarang jam 7 malam dan malam ini aku tuh mau vaksin yang moderna dosis pertama ya guys dan suasananya adalah seperti ini, bisa kalian lihat dan ini semua mau vaksin dan ini adalah ruang tunggu setelah vaksin ya guys, karena aku sudah divaksin, jadi aku nunggu disini selama 30 menit, dan nanti kalau 30 menit udah gak kenapa-kenapa, kita langsung bisa pulang, oke dan oke guys dan ini aku menuju perjalanan pulang, karena alhamdulillah gak ada apa-apa alhamdulillah baik-baik saja dan ini aku menuju perjalanan pulang, jalan kaki karena tempatnya tuh deket banget guys, dan oke kita ketemu besok lagi ya, tak sambung nanti, bye halo guys, assalamualaikum sekarang di taiwan jam setengah delapan ya tuh jam setengah delapan ya jadi di video kali ini aku mau sharing tentang vaksin ya guys kemarin malam itu aku jam tujuh jam tujuh malam itu aku vaksin yang moderna dosis pertama dan disana aku gak bisa nyeting banyak-banyak aku nyeting seperlunya aja karena di taiwan itu misalkan kayak di klinik di rumah sakit itu ada peraturannya tersendiri gak boleh ambil video guys terus aku kemarin itu di apa diantar sama ceciku ya dan sebelum di vaksin itu ditanya ada alergi gak kayak minum obat kayak minum makanan kayak gitu ada alergi gak kayak gitu terus di vaksinkan ya pengalaman aku pas di vaksin di suntik itu gak kerasa apa-apa guys terus sekitar jam 2 2 pagi jam 2 pagi itu baru kerasa pegel-pegel-pegel banget di tangan ini karena aku suntiknya disini ya terus sehabis vaksin kalian dikasih ini loh dikasih kartu kalau di taiwan ini kartunya ini ya kartunya kuning seperti ini ya dan di dalamnya sini ada biodatanya seperti ini ya terus aku juga dapat lembiran lembiran seperti ini ya guys ya dan ini tuh kayak isinya pokoknya disuruh minum air yang banyak dan pesen aku buat teman-teman yang mau vaksin lebih baik itu minum vitamin dulu kayak aku ya aku sebelum vaksin itu aku rutin ini minum satu kapsul setiap hari disini ada vitamin A B C D E pokoknya ini lengkap banget ya terus aku habis vaksin aku juga minum air guys minum air banyak ya dan aku ini ya ini tuh 2 liter 2 liter ini yang kedua kali jadi aku sehabis vaksin aku minum sudah satu setengah mau 2 botol jadi 4 liter ya cukup lah ya terus aku disediain ini ini tuh kayak obat penurun panas obat sakit kepala kayak gitu loh guys dan ini namanya kalau bahasa taiwan itu punadeng punadeng itu kayak di 7-11 di apotek di kosmet itu ada terus belakangnya seperti ini ya panadol seperti ini seperti ini kalian kalau mau vaksin sedia aja siapa tahu habis vaksin itu kepala ini pusing lemes atau gimana dan yang aku rasakan ya guys ya sampai hari ini aku jam sekarang jam setengah 8 berarti hari ini adalah hari pertama yaitu 1x24 jam dan yang aku rasakan setelah vaksin itu pas paginya guys maaf paginya itu tangan aku pekel banget bahkan sampai sekarang pekel dan disini itu pekel banget guys yang aku rasakan tuh pekel terus kayak pas tadi pagi itu lemes ya lemes kayak gimana sih lemes tapi kita harus kerja ya ya disabarin aja kayak gitu terus mata aku mata aku sakit guys karena efek vaksin itu ngantuk efek vaksin itu ngantuk dan kita gak bisa tidur karena sama aku itu kalau dari pagi sampai malam itu gak pernah tidur kalau gak dikasih minum obat tidur jadi kalau malam itu jam 9 malam itu tak kasih obat tidur kadang tidurnya jam 10 kadang jam 12 kadang jam 1 enggak tentu jadi aku dimajikan ini tuh kayak kurang tidur gitu loh kalian bisa lihat sendiri ini tuh aku kurang tidur jadi di hari pertama di hari pertama yang aku rasain setiap setelah maaf di hari di hari pertama setelah vaksin 24 jam yang aku rasakan itu kepala ku kemarin itu pusing tapi sekarang udah enggak sekarang sih yang yang saya rasakan itu mata mata aku ini perih guys karena aku sebenarnya itu ngantuk dan pekerjaan aku enggak mengharuskan untuk tidur terus bekas suntikannya ini pegel banget terus selain itu sih enggak ada lagi oke oke aja kayak kadang orang kan ada yang makan terus ada yang enggak nafsu makan tapi aku kalau makan oke oke aja sih ya cuma pegel aja di bekas suntikan sama matanya sakit karena enggak bisa tidur guys terus pesen aku buat teman-teman yang mau vaksin kalian itu sekarang enggak usah daftar online guys kalian bisa langsung ke klinik atau ke rumah sakit terdekat kalian bawa itu cimpokak atau kartu askes itu terus kalian mau vaksin apa kalau misalkan mau vaksin Modena ya bilang Modena kalau BNT ya BNT kalau AZ ya AZ terserah kalian mau vaksin apa kayak gitu dan apalagi segitu aja di hari pertama ini nanti besok tak sambung lagi besok ada efeknya apalagi nanti tak kabar-kabar ya di hari pertama cukup itu aja keluhan aku cuma bekas suntikannya pegel banget sama mata aku perih karena enggak bisa tidur oke guys pokoknya banyak-banyak minum air putih setiap setelah vaksin ya dan oke sampai ketemu besok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye halo guys assalamualaikum selamat pagi guys sekarang di taiwan jam 10 ya jam 10 pagi ya jam 10 pagi dan hari ini tuh hari kedua aku aku setelah vaksin dan disini aku akan menjelaskan apa yang aku alami 36 jam setelah vaksin jadi seperti cerita kemarin itu kan aku ceritain 1 kali 24 jam setelah vaksin itu efeknya seperti apa ya guys ya dan hari ini tuh hari kedua setelah aku vaksin dan sebenarnya jam 7 pagi tadi itu 36 jam aku setelah vaksin dan sekarang sudah jam 10 pagi berarti 36 berarti 39 ya kurang lebih ya seperti itu 39 jam setelah vaksin dan yang aku rasain kemarin itu kan tangan aku pegel-pegel guys ya terus mata aku sakit karena mungkin efek vaksin itu ngantuk lemes terus bekas suntikannya itu pegel dan alhamdulillah kemarin kemarin malam itu aku sudah bisa miring ke sini ke bagian yang kiri karena yang hari pertama itu aku gak bisa miring ke kiri sama sekali guys jadi aku tidurnya itu miring ke kanan sama terlentang dan tadi malam itu udah bisa alhamdulillah udah normal udah bisa miring ke kanan udah bisa miring ke kiri udah udah normal dan mata aku juga sedikit sembuh sudah gak sakit lagi mungkin kemarin itu kan efek vaksin dan pengen tidur tapi gak bisa tidur jadi kayak bayangin aja kalian kalau mau tidur tapi gak bisa tidur itu pasti matanya sakit guys ya enggak terus Alhamdulillah ini lengannya bekas suntikannya ini sudah sembuh udah udah bisa dikerakin lagi udah gak pegel lagi Alhamdulillah udah normal dan ya Alhamdulillah cuma satu hari aja karena aku tanya sama agensi aku efek vaksin moderna itu seperti apa kayak gitu kata kata agensi aku sih ya karena agensi aku kan vaksin moderna juga katanya kalau vaksin pertama itu paling bekas suntikannya pegel-pegel terus yang parah itu biasanya vaksin yang kedua yang dosis kedua tapi kembali lagi imun seseorang itu kan beda-beda guys jadi tubuh manusia setiap manusia itu menerima efek dari vaksin itu pasti berbeda-beda tapi alhamdulillah aku gak ada apa-apa sih cuma yaitu cuma pegel di bekas suntikannya aja dan cukup sekian guys ya bagi kalian yang sudah vaksin maupun itu vaksin moderna zpnt apa ajalah ya bisa komen di bawah bisa komen di bawah kalian mengalami apa aja setelah vaksin dan semoga kita di perantuan ini sehat-sehat pulang membawa kesuksesan dan sekian aja vlog aku hari ini guys dan ini adalah vlog sambungan aku yang kemarin pokoknya di video ini menerangkan tentang vaksin tentang pengalaman aku vaksin pertama dosis pertama yang jenis moderna oke guys buat kalian yang belum vaksin silahkan vaksin karena di indonesia itu kalau kita gak vaksin ya katanya agak susah karena apa-apa itu yang ditanyakan itu surat vaksin guys oke guys dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye